Intro Kebakaran kembali terjadi di Denpasar, kali ini melanda tempat makan ayam crispy kentaki atau Acehka di Jalan Tunjong Sari, Desa Padang Samyankaje pada Rabu 31 Agustus Dinihari. Kasihumas Polresta Denpasar, Ibtui Ketut Sukade menerangkan, Peristiwa ini pertama kali diketahui warga bernama Nyoman Mudarning yang rumahnya tepat di belakang tempat kejadian perkara. Kala itu saksi tengah menyetrika baju sekitar pukul 4.30, tiba-tiba dia melihat ada kepulan asap dari tempat makan tersebut. Sehingga dia langsung membangunkan anak-anaknya untuk menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong. Warga lainnya yang mengetahui peristiwa ini langsung menghubungi pemadam kebakaran serta memberitahu karyawan tempat makan itu dan diteruskan ke pemilik bernama Wayansu Ciptaji. Tak berselang lama, tiga unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota dan Pasar tiba di TKP. Akhirnya kebakaran dapat dipadamkan sekitar pukul 6. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sayangnya tempat makan itu telah ludes beserta barang di dalamnya dengan total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Diduga kebakaran terjadi disebabkan hubungan arus penek listrik atau konsleting listrik. Mengingat saat tempat makan ditutup pada selasa 30 Agustus pukul 22, beberapa alat masih menyala. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tempatkan. Tim Bali Ekspres Tim Bali Ekspres selamat menikmati